Halo co-friend, soal kali ini berhubungan dengan hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik ketika dijatuhkan sama dengan energi mekanik sebelum menumbuk tanah. Nah, pada soal yang diketahui adalah masa benda yaitu m sama dengan 5 kg. Nah, dijatuhkan dari ketinggian yaitu h 10 meter dengan percepatan gravitasi g sama dengan 10 meter persekon kuadrat jika tidak diketahui pada soal. Nah, yang ditanya adalah energi kinetik yaitu eka tepat sebelum benda menumbuk tanah. Nah, energi mekanik adalah energi total yang dimiliki oleh semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu sekaligus berada pada kedudukan atau posisi tertentu terhadap titik acuannya. Nah, berdasarkan soal keadaan pertamanya yaitu saat dijatuhkan dan keadaan yang keduanya tepat sebelum benda menumbuk tanah. Sehingga berlaku energi mekanik satu sama dengan energi mekanik pada keadaan yang kedua, yaitu em sama dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial, yaitu berhubungan dengan gerak dan juga sekaligus kedudukan. Maka, untuk rumus energi kinetik yaitu eka berhubungan dengan kecepatan setengah dikali m dikali dengan v kuadrat dengan m adalah masa benda. Kemudian, energi potensial dirumuskan dengan m dikali g dikali dengan h. Dengan g adalah percepatan grafitasi bumi, h adalah ketinggian dari benda. Maka, kita peroleh em1 sama dengan em2 yaitu ep1 ditambah ek1 sama dengan ep2 ditambah dengan ek2. Nah, pada keadaan awal, yaitu saat sebelum dijatuhkan, kecepatan dari benda adalah 0, yaitu v1 sama dengan 0. Maka, energi kinetiknya juga sama dengan 0 joule. Nah, pada keadaan yang kedua, tepat sebelum menumbuk tanah, h2-nya adalah 0. Sehingga, energi potensial pada keadaan kedua yaitu 0 joule. Maka, dapat kita eliminasi ek1 dan ep2 yaitu memiliki nilai 0. Maka, diperoleh ek2 sama dengan ep1. Nah, sesuai dengan yang diketahui di soal, maka kita menggunakan perumusan dari energi potensial, yaitu M dikali G dikali dengan H, yaitu 5 dikali dengan 10 dikali dengan 10, diperoleh 500 joule. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Sampai jumpa di soal selanjutnya.